Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, berita terkini. Polis tahan sepemen Hiu isu ucapan ketika cerama. Sumber dipetik dari Malaysia kini, berita sepenuhnya. Polis telah menahan bekas ahli DAP Hiu Kuan Yau berhubung ucapannya minggu lalu yang didakwa mengancam ketenteraman awam. Ketua Polis Pahang Ramli Muhammad Yusuf berkata, penahanan itu dibuat dengan bantuan pegawai dari Bukit Aman di Pucung Jaya hari ini dan Hiu ditahan di ibu pejabat polis daerah Dangwangi sementara menunggu proseding reman. Ramli berkata, Polis Pahang telah menyiasat video ucapan politik yang memaparkan Hiu sejak 17 November yang didakwa dibuat di Rauh Berdana Pahang. Polis mendapati ucapan bahasa Kentonis itu mengandungi unsur-unsur yang mengancam ketenteraman awam. Sebahagian dari rakaman video cerama berkenan telah ditularkan dalam media masa serta media sosial dan mendapat reaksi yang negatif dari masyarakat katanya dalam satu kenyataan hari ini. Selain itu, Hiu turut disiasat karena satu lagi ucapan politik yang didakwa berlaku di Taman Pandan Mawar Mulaka pada 18 November, yaitu menjelang hari pengundian pilihan raya umum ke-15. Hiu juga dikenali dengan gelaran superman sedang disiasat di bawah tiga undang-undang berasingan bagi setiap dua kesalahan yang didakwa. Yang pertama ialah Seksen 4E Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 bagi kesalahan membangkitkan perasaan permusuhan atau niat jahat. Sabit kesalahan di bawah peruntukan ini boleh dihukum penjara sehingga 5 tahun, denda sehingga RM10.000 atau kedua-duanya sekali. Seseorang yang disabitkan kesalahan di bawah peruntukan ini tidak layak menjadi pengundi atau bertanding dalam pilihan raya selama 5 tahun. Hiu 52 juga disiasat di bawah Seksen 505 Kurungan B Kanun Keseksaan, yaitu kesalahan mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang mendatangkan hianat awam dan Seksen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kesalahan di bawah Seksen 505 Kurungan B Kanun Keseksaan boleh dihukum penjara sehingga 2 tahun, denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Kesalahan di bawah Seksen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia pula boleh dihukum penjara sehingga setahun, denda sehingga RM50.000 atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Sekian laporan.